Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Amplinya bawa di download layar-layarnya gitu ya Gimana? Di kamera Live tapping atau live show langsung? Rebetan live tapping bro Kenapa bro? Kenapa ribetnya? Karena Merubah-rubah set harus merubah-rubah Soundnya lagi Tungguin layar-layar baru Anak-anak baru bisa nge-set Lebih makan durasi lama aja Galu-galu double scene-nya keliatan gak lu? Jangan gitu Double scene-nya keliatan nih gak lu Sep gue pak Sep gue pak Kecilan Gini apa? Gini apa tengah? Bebas Biasanya gimana fungsinya? Menurut anda? Menurut anda? Cuma experience mendengarkan Menonton konsen musiknya Agak kurang kan? Kalau misalkan bertemu secara langsung Bisa tetap lupa langsung Bertupkan energi secara langsung Mungkin Kalau virtual Gak susah Kita juga kalau mainnya semangat Tidak ada feedback dari penonton Biasanya juga Aneh gitu Kalau menurut saya bagus Tapi Mungkin ke depan akan seperti itu Tapi itu Kalau menurut saya sih Akan jadi Cuma jadi pilihan Ya Cara Secara lain menikmati musik lah Tapi yang utamanya Menurut konser secara langsung Di Di Panggung gede Di lapangan seperti itu Harus selalu ada Takam 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 kamu beli rapi yang ditipu itu pertama beli ini aja yang standar-standar apa namanya pedang orang minjem woy ke si koming gak enak kan terus orang beli jualan baru terus sebenernya orang lagi bikin set drum sebenernya salah satu kreatur kolokal ngakep bisa orang diset sendiri terus beres nih orang gak punya duit untuk donasinya gak ada panggung kan nah yang terakhir nih ini agak-agak ini sih agak-agak agak-agak nyelkit sih beli drum pad waktu sebulan gak dikirim-kirim gak dikirim-kirim padahal kamu beli itu dari zaman bulan kuasa loh udah dikirim di transfer mas ini resinya ada gak? besoknya mas ini resinya ada gak ya? bentar mas lagi di cari resinya terus pas di ini dalam sebulan mas ini udah sebulan loh terus gak ada lagi aduh mas ternyata kayaknya dia adalah drop shipper jadi drop shipper slash broker jadi dia barangnya barang-barang lain cuma dia kayak gua punya toko nih oke lu beli drop pad seharga segini gua ngambil 100 ribu ya barangnya punya lu oke 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terus abis itu, kenal Iksal, managernya, terus mungkin karena pertemanan juga kali ya Pengalaman yang paling gak gue lupain, ya kita naik bis ya bareng-bareng, bisnya nyaman Bisa tuker-tukeran, ada yang bisa tiba-tiba di belakang Kita lumayan rebut-rebutan tuh, gue gak akan gak ingat Terus di tournya, tour pertama Kota Semarang, kita nurunin sepeda bahkan dari bis, terus kita main-main di venue dengan sepeda Terus baru hari pertama, band gue berantem, anak-anak panturas melatin Ini nih, orang yang membuat sistem sound Polka Wars jadi sound buat panturas Gimana Cup, ngedirect anak-anak Cup, yang belum terlalu paham sistem ini? Enggal lah, LiveGuard tuh emang udah kelas kakap Levelnya udah mahal lah LiveGuard tuh Alhamdulillah Pak Enggal dikasih tau satu, ih beres Alhamdulillah lah ya Cuma orang yang diajarin bahasa Sunda sama sekali Besar Selananya Mantap Sukses lah, LiveGuard, sayangan Ini Dora, kangen sama Dora ya Ini Dora nih temen-temen Udah lama, gak berlayar nih si Dora Terakhir kapan ya? Terakhir kapan sih Li ini Dora nih? Antapan nih, Arca Manik Arca Manik? Arca Manik Masih bagus tapi, masih banyak yang bolong gak sih? Banyak itu, tutur juga Tiap hari nambal Jemprek dong Perbedaan gak? Sound settingan untuk Live Tapping sama Live Concert Ada, dikit-dikit keci Apa tuh? Kalo Live, PA nya Kalo Tapping ini gak pake PA PA ya? Iya Lalu tambahin lagi aja Lihat Mas Iksal? Kira-kira Di ruangan gak ya? Mas? Tidak ada Nah terus kan sekarang aku pake sistemnya si Polka Iya Kumahat lah Ceritain Lebih gampang, lebih fleksibel Cuman Nambah daya Nambah daya ya? Daya, angkut-angkut Alatnya nambah Kita harus punya apa dong? Mobil ya? Harus punya mobil, nambah krus satu Ya Ini kita lagi di pantai bro Lihat Punggara 8 Lihat dulu Packation gue, Packation Packation dong Seru ya setnya ya Seru ya Ya dia, seru ya dia Setnya dia Angkut abis Cekut cuy Coba tunjukin efek-efeknya Ajin, Li Banyak yang pake kepo kan Ajin pake efek apa Kalo main gitar Jadi Ini Kalo ini Buat Ear Monitor Ini yang nempel di kuping nih Kayak Ariel nih Temen Iya, betul Kalo ini Ini efek Namanya Slap Eho Slap Eho Eho ya? Kebutuhan Eho Kalo ini Revomnya Ajin pake Fender 6.3 6.3 fender dulu Bos Terus Terus Butuhan reverb lah itu Nah tapi Biasanya sebelum pake ini tuh Si Ajin pake Ada Bener Wih Wah itu Bocah-bocah ya Terus Ada efek yang gede itu Yang bisa ditendang-tendang Kayak Adalah ntar itu Teng itu malah ya Ya ini M Simulator Joyok nih Joyok nih Joyok M Simulatornya Clone-nya Fender Amerikan itu Kayaknya ini buat nge-boost Buat pas Solo-solo itu Ini tuner 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 Udah ada cuman sedikit Ajin Mas Benernya Kalo pengen suara gitarnya sama kayak Ajin Efeknya kayak gini Gitarnya kayak gini Iya Iya Boss gue emang keren Boss gue emang keren ya Mantep Keren Thank you brother Tapi giveaway Nah fokus Nah Siapa yang mau Sudah lama tidak dilempar ini ya Iya Eh ini udah roll Siput cuy Bagi-bagi yang foto-opai Mandi yang garas Automatik Gue adi anak video Tengah nanti kecini Asen ini Betul Warna merah Sound And action One I knew I knew I knew Ciara maybe Dia Will Pass Not One Vita Nah They 't selamat menikmati 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 selamat menikmati